Menpan RB Abdullah Aswar Anas menyoroti anggaran kemiskinan yang habis tanpa dampak yang jelas. Menurutnya anggaran ratusan triliun rupiah lebih banyak digunakan untuk studi banding hingga rapat di hotel. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengaku miris saat mengetahui anggaran penanganan kemiskinan yang hampir mencapai 500 triliun rupiah tidak terserap ke rakyat miskin. Menurutnya anggaran itu justru habis untuk berbagai kegiatan kementerian lembaga seperti rapat dan studi banding. Jangan sampai seperti kemarin saya udah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga. Tetapi ini tidak in line dengan target prioritas Bapak Presiden, karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Jumlah itu naik dibanding Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Kemudian jumlah penduduk miskin pada September 2022 itu sebesar 26,36 juta orang. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 ini naik 0,20 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2022. Namun masih lebih rendah 0,14 juta orang kalau dibandingkan dengan September 2021. Presiden Jokowi Dodo meminta pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0 persen pada 2024. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrim di atas rata-rata nasional. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Presiden Jokowi Dodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim bisa mencapai 0 persen pada 2024. Semua pihak harus dilibatkan untuk mengatasi kemiskinan di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV